Intro Lagi-lagi hari ini saya memiliki video yang sangat mengesalkan Video yang sudah pasti akan membuat hati kalian merasa panas Jadi sebuah akun twitter bernama Capres Abadi Mengupload sebuah video amatir Dimana di dalam video tersebut terdapat seseorang terapis Yang menimpa kepala anak dan menjepit tangannya Nampaknya anak yang sedang dijepit itu adalah anak yang menderita ASD Atau yang biasa kita sebut dengan autis Agar lebih jelas, mending kita langsung lihat aja videonya Kalian bisa lihat bahwa Aduh Kakinya anaknya sampai kayak Aduh 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 kenapa Anda bisa lihat bahwa terapisnya itu Sambil ngeliatin HP santuy Itu saya bahkan gak tau apakah anaknya bisa bernapas atau enggak Ternyata terapis ini berasal dari RS Herimina yang ada di Depok Tapi sebelum kita lompat untuk mengambil kesimpulan Ada seorang akun twitter lagi yang mengaku sebagai terapis juga Yang mengatakan bahwa sebenarnya terapis di video tersebut tuh Tidaklah menjepit kepala anaknya Namun hanya menahan kedua tangannya Sulit untuk menjelaskannya dalam kata-kata Jadi saya tunjukin aja deh maksud saya gimana Nah dari video yang sebelumnya kita lihat tadi Anda bisa melihat bahwa anaknya itu ditahan Bukan karena ingin menyiksa atau apa Hal itu dilakukan agar anak itu bisa disikatin giginya Jadi dari video tadi mungkin saja terapis yang dari RS Herimina ini Itu melakukan hal yang sama Dia tidak menjepit kepala anaknya namun hanyalah ingin menyikati gigi anaknya Namun tentu hal ini kurang bisa dipercaya Karena disitu bahkan dia tidak menyikati mulut anaknya Dia cuma main HP kayak orang anggur Tapi saya berharap agar terapi tersebut menjepit tangan anaknya Bukan kepalanya ya Saya harap memang itu benar-benar terjadi lah Tapi kalau terapinya tersebut memang menjepit kepala anaknya Karena dia ingin menyiksa atau karena dia malas mengerjakan pekerjaannya Maka orang ini bisa dikatakan adalah orang yang Lagnat bro Karena ini gila banget loh bro Karena gimana coba Lo yang tugasnya seharusnya itu Membantu anak-anak dengan penderita autis Atau orang penderita autis Tapi lo malah ngelakuin hal sebaliknya Gimana lo bisa punya hati untuk jepit kepala orang anak kecil lagi yang menderita autisme Sampai dia kayak gak bisa bernapas dan sampe kayak gerak-gerak kayak gitu Dan yang buat saya kesalnya lagi dia tuh bisa jepit kepala anak orang itu Sambil main HP nyantui Udah kayak dia diwartek bro Ini orang Ini orang Gila banget pak ya bro Jadi mending untuk para penonton saya yang berasal dari Depok Dan memiliki teman Anak Saudara Yang menderita autisme Mending kalian pikir seribu kali lagi deh Kalau kalian ingin membawa teman Saudara Kenalan kalian yang menderita autis itu Ya gitu aja sih Sorry saya agak marah-marah lagi Tapi saya kesel banget ketika menonton video ini Dan saya harap kasus ini bisa diungkap Dan saya berharap lagi agar anak tersebut tidak mengalami trauma Tidak mengalami kesedihan Dan mudah-mudahan tim dokter bisa membantu anak tersebut Mudah-mudahan anak tersebut juga memiliki masa depan yang cerah Dan saya harap hari-hari dia selalu bahagia ke depannya Oke gitu aja sih Bye Terima kasih telah menonton video ini Kalau kalian suka dan Kalian menganggap video ini menarik Tolong di like dan di subscribe ya Kalau kalian yang belum Terus kasih tau saya juga Kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini Dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan Atau pengen kasih kritik Tolong di komen juga ya Gitu aja sih Bye Jangan lupa like dan subscribe ya